di dalam wahyu 3 ayat 14 firman itu ciptaan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaah di Laudikia inilah firman dari amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah makanya firman itu perciptaan oke kita kembali lagi ke sini ini berarti ada Tuhan dibuat oleh Tuhan sesuai tek sesuai tek saya enggak menafsir sesuai tek Iya kenapa kayak kenapa Tuhan Tuhan Allah membuat Tuhan bagi kaumnya kenapa karena Allah itu roh yang tidak bisa dilihat agar manusia itu bisa yakin dan percaya kepada ketuhanannya maka dia menampakkan diri melalui firmannya menjadilah bayi yang suci itu yang bisa jadi kalau ada Tuhan membuat Tuhan Tuhanmu jadi berapa loh Tuhan ini satu to oke lah yang dibuat itu tadi ada Tuhan ada Tuhan kan ini gini nih ya Tuhan Allah membuat Tuhan Yesus berapa Tuhanmu ya satulah satu tuh yang yang mana yang Yesus atau yang Tuhan Allah ya Yesus berarti Tuhan Allah kemana Tuhan Tuhan Allah itu kan tidak terhampiri loh Pak Iya terus kemana walaupun tidak terhampiri kan tetap harus dihitung loh kalau kita enggak ikuti Yesus yang enggak bisa enggak bisa tahu Tuhan Allah dong nah iya berarti Tuhan Yesus oke Anda sendiri sudah mengatakan kalau tidak mengikuti oke oke Anda sudah mengakui kalau tidak mengikuti Yesus tidak tahu Tuhan Allah berarti Tuhanmu berapa satu tetap satu yang mana ya satu ya Ya satu ya Yesus Yesus Oh Yesus Tuhan Bapak Tuhan Bapak bukan Tuhan lagi berarti satu kan Pak gimana sih loh berarti Bapak bukan Tuhan lagi Yesus mengatakan aku di dalam dia dia di dalam aku Yesus berapa satu kan murid-murid murid murid mereka satu di dalam kita berarti Tuhanmu banyak kalau begitu iya saya juga bisa dibilang Tuhan kok oh gitu jadi Tuhanmu itu gini loh Pak suruh juga bisa dibilang Tuhan ini kan rumahnya Pak Dalbo misalnya Pak Dalbo mau keluarin saya juga itu hanya Pak Dalbo kan gitu Oh gitu jadi Tuhanmu banyak setiap apa bedanya kamu dengan Hindu Hindu itu semua bisa jadi Tuhan apa bedanya kamu sama Hindu kalau begitu ya enggak tahu saya Pak karena Hindu begitu Hindu itu setiap benda bisa jadi Tuhan dia makanya tuh hanya Hindu jutaan kalau begitu Tuhanmu bukan cuma satu jutaan kalau begitu ya jadi gini ya Pak ya Kenapa Yesus Kristus itu adalah Tuhan karena itu Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak itu dimana itu ya Pak gimana Yesus Kristus Tuhan bagi Bapak itu dimana berarti Tuhanmu bertuhan bukan-bukan Tuhan bagi Bapak Tuhan Anda tadi ngomong Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Bapak berarti Tuhan Bapak bertuhan Yesus nggak gitu pengertian Coba kamu lihat Ibrani 1 ayat 8 Ibrani 1 ayat 8 coba kamu baca itu Tuhan Bapak bertuhan Yesus itu coba Ibrani 1 ayat 8 Ibrani 1 ayat 8 nih nih tetapi tentang anak ia berkata tahtamu Ya Allah tetapi untuk seterusnya dan selamanya nih ini ada Tuhan Bapak mengatakan tahtamu Ya Allah tuh berarti Tuhan Bapak menuhankan Tuhan Yesus coba Ibrani 1 ayat 8 baca baik-baik tetapi tentang anak iya, iya disini Tuhan Bapak berkata tahtamu ya Allah nih, Tuhan Bapak menuhankan Tuhan Yesus gimana itu? ini bro, judi selamat siang, siang Anda kan sedikit tidak percaya Tuhan mengutus Tuhan kan gitu benar gak? ya gimana kalau ada Tuhan mengutus Tuhan berarti Tuhannya dua dong benar kan bahwa saya tidak percaya Tuhan tidak percaya saya coba baca surah Yasin ayat 2 walah alah Yasin wal quranil hakim demi al quran yang penuh dengan kemuliaan ada apa? disitu om lo kamu bersumpah kepada ucapan gimana tuh? dimana bersumpah atas ucapan? kata demi itu kan kata sumpah aduh 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 coba coba kata demi itu berpunyi si demi itu kata-kata demi benar atau salah? kata demi itu tidak bisa diartikan apa sebagai sumpah jadi kata demi itu saya mencari makan demi anak dan istriku apakah aku sumpah untuk anak dan istriku? bro, saya lo, 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 lo katanya setiap kata demi artinya sumpah ini saya jawab ini saya kasih tahu saya mencari nafkah demi anak dan istriku apa artinya? dengar, dengar saya 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 bersumpah mencari makan kepada anak lho, lho, lho kata siapa harus pakai sumpah itu tambah-tambah itu gak ada orang saya bersumpah cari makan demi bukan begitu saya mencari makan demi anak dan istriku kan kata demi itu tidak bisa dikatakan sumpah jadi apa? contohnya gini untuk demi itu untuk kesejahteraan begini Pak oke demi demi juga jiwa kulit tangan itu gak kata sumpah oh bukan itu itu bentuk pengabdian jadi gimana sih orang ini kalau saya buka disini onglo onglo bersumpah kepada Tuhan yang menciptakan lanjut dan bumi dimana pada Tuhan mana lagi bersumpah arti Tuhan apa? arti Tuhan apa? ya saya tanya dulu arti Tuhan apa? jangan jangan kamu nanti ketemu kalau kamu tahu arti Tuhan kamu tahu nanti arti Tuhan itu definisi dari arti Tuhan itu dalam bahasa Melayu artinya Tuhan Tuhan artinya penguasa sedangkan Tuhan artinya penguasa seluruh nah artinya Allah itu bersumpah atas kekuasaannya gitu bos kalau onglo bersumpah atas kekuasaannya otomatis onglo bersumpah kepada kekuasaannya bukan kepada Tuhan ya kan kamu sendiri tadi sudah mengatakan arti Tuhan itu kekuasaan benar saya mengatakan benar kalau 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 di Bible Tuhanmu bersumpah atas kebanggaan Yaakob kan begitu mau tahu ayatnya makanya tadi kan dari tadi saya katakan kepada kamu kamu tidak percaya kalau Tuhan itu mengutus diri benar tidak percaya saya apakah bersumpah artinya mengutus dirinya sendiri apa hubungannya sumpah dengan mengutus dirinya sendiri apa hubungannya makanya dalam dua surah yang saya ucapan tadi dalam surah yang saya naik dua dimana Allah bersumpah atas ucapannya demi demi kata demi itu tidak harus dikatakan arti sumpah contohnya seperti tadi aku mencari makan demi anak dan istriku itu bukan sumpah kata demi kata demi itu definisi demi itu tergantung konteks coba coba kamu buka kamu buka kamu buka saya berdakwah demi kewarasan kan oten oten enggak bersumpah atas oten aduh ampun sejak kapan demi artinya sumpah ini kau mau bikin bikin sendiri kau bisa sumpah itu pakai kata demi bisa tetapi tidak semua kata demi artinya sumpah itu yang harus kau ketahui ngerti paham ngerti kan abang katakan bisa bisa demi itu dikatakan sumpah demi bisa bisa tapi tidak semua kata demi artinya sumpah oke abang udah sendiri abang udah mengiakkan ente ini dijelaskin gimana mana kamu dia 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 pahami ini dan itulah sebabnya ya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta ini kalau menampilkan data-data seperti ini apa mereka menyebabkan tersesat karena dari perkataan dusta siapa yang berkata dusta ini Kakanda Paulus apa kata Kakanda Paulus di dalam Roma 3 nomor 7 tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku dustaku sampai semakin melimpah bagi kemuliaannya ini dusta anda percayai sesuai di 2 Tesal 2 nomor 11 dengan surat-surat Kakanda Paulus Roma 3 nomor 7 sudah dipahami silahkan Gurunda baik-baik sahabat-sahabat sekalian kita kembalikan kepada materi yang tadi terkait dengan Tuhan jadi Kristen ini saudara Kristen ini memiliki Tuhan dan mereka juga memiliki konsep Tuhan itu satu Islam juga memiliki itu orang Israel juga memiliki itu kemudian nah sekarang permasalahannya adalah mari kita bahu-membahu untuk menyadarkan saudara-saudara kita Kristen yang esah itu ada berapa yang esah itu ada berapa yang maha esah itu ada berapa kalau di Islam muncul Kristen di antara Yahudi dan Islam maka muncul pernyataan saya mencakupi pertanyaan di Kristen itu mereka mengenal yang maha esah juga tidak ada tidak saudara Kristen yang bisa menjawab ini oke jadi bang Zuma yang maha esah yang dimaksudkan di dalam kekristian res dibesarin aja tentu enggak sama enggak enggak sama dengan di dalam dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan namun bagi kita hanya ada satu alas saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup dan untuk dan dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup yang yang saya tanya di Kristen itu ada berapa yang Esa yang Esa satu oke mari kita lihat bapak dan anak dan teruk kudus itu satu oke baik saudara saudara Kristen mengatakan di Kristen pun yang Esa itu satu itu adalah kebohongan dan cara setan menipu kita lihat di dalam satu Timotius dua cara setan menipu mohon maaf saya akan saya jelaskan mudah-mudahan anda punya banyak waktu saya akan jelaskan bahwa agama Kristen ini agama setan yang menyembah adalah orang kerasukan setan yang disembah adalah setan saya akan buktikan satu Timotius dua nomor lima sabar sabar santai santai satu Timotius dua nomor lima karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Yesus ada berapa yang Esa menurut Paulus saya tanya dulu yang itu tetap satu yang namanya Esa tunggu saya ulang saya ulang saya ulang menurut Paulus melalui bisikan makhluk yang mengaku bintang timur ini yang Esa yang ingin menyamai yang Esa ini ada berapa data ya oke coba anda lihat bagaimana Paulus menyesatkan anda anda pun secara sadar mengatakan yang Esa itu satu tapi satu temotis dua nomor lima ternyata yang Esa itu ada dua yang Esa itu ada dua menurut Paulus siapa yang mengajarkan Paulus ini mengatakan bahwa Yesus itu Esa makhluk yang bernama bintang timur seluruh surat-surat Paulus itu itu diakui oleh Paulus berdasarkan bisikan makhluk bernama Lucifer yang adalah bintang timur tengok plototin baca pikirkan renungkan satu temotis dua nomor lima Esa Tuhan Esa juga Yesus ada berapa yang Esa menurut Paulus dua helal bin zakar adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan ingin juga setara dengan Tuhan ini yang sedang diajarkan oleh iblis kepada Paulus agar iblis bisa menyesatkan manusia melalui tangan Paulus baca kisah para pewarta 16 sampai nomor 18 iblis memproklamirkan kerasulan Paulus wahai manusia inilah Paulus utusan yang maha tinggi dia adalah orang yang akan mengantarkan kepada keselamatan iblis memproklamirkan kerasulan Paulus ini bukti plototin datanya agar disadari Kristen mengangkat derajat Yesus melampaui batas makanya Yesus mengatakan enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan oh tunggu dulu bukankah kami bernumbuat pakai namamu bermujisan mengusir setan pada waktu itu saya akan bertulsteran kepada mereka enyahlah daripadaku aku tak mengenal kalian kalian semua adalah pembuat kejahatan matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 ayo kenapa kalian diusir kenapa kalau sampai iman kalian itu sudah benar sampai pada level bisa mengusir setan dan kalian adalah anak-anak Tuhan penyembah Yesus kenapa kalian diusir padahal pola keagamaan kalian itu sudah betul menurut kalian memanggil Yesus Tuhan apakah salah betul menurut gereja bermujisat pakai nama Yesus apakah salah betul menurut gereja bernubuat pakai nama Yesus betul menurut gereja mengusir setan pakai nama Yesus betul menurut gereja tapi apakah semua itu betul menurut Yesus tidak Yesus mengatakan enyah lah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan jadi ente mau kemana meminta pertolongan kemana kepada Yesus tidak mungkin Yesus mengingkari itu ayo kalau Jumah kamu kan mengatakan bahwa saya silakan silakan ada berapa yang anda mengatakan satu bagaimana dengan bisikan yang diterima oleh Paulus Allah Yesus ada berapa yang dua berarti orang-orang Kristen melalui Iblis melalui orang Kristen mengajarkan alam bawah sadar manusia bahwa Tuhan itu ada saingannya yaitu Yesus roh kudus itu cuma aksesoris coy yang ingin dijagokan oleh Kristen untuk menyaingi Allah pencipta angin dan bumi itu adalah Yesus coba siapa nama Bapak Elohim siapa nama Anak Yesus siapa nama roh kudus A.O.A.O siapa nama roh kudus A.O.A.O enggak ada yang tahu kenapa roh kudus itu cuma aksesoris yang ingin dijadikan sandingan Tuhan yang mahasiswa adalah anak Maria bernama Yesus dialah sang bintang timur itu yang terjadi orang Kristen dimanapun dengan menggunakan angka lain saudaranku Kristen berapa Tuhan mu satu siapa namanya apakah Bapak adalah Yesus bukan apakah Yesus adalah Bapak bukan tetapi dia adalah firman Bapak menjadi manusia berapa Tuhan mu satu Yesus Tuhan ya Bapak Tuhan ya apakah Bapak bisa menjadi Yesus tidak apakah Yesus menjadi Bapak tidak lalu apakah Bapak sama besar dengan Yesus tidak lalu apakah Yesus sama kecil dengan Bapak tidak lalu Tuhan saya satu yang mana Tuhan yang satu itu Yesus Bapak gimana segala kuasa dari Bapak sudah diberikan kepada Yesus berarti Bapak Tuhan yang maha tinggi pensien dan yang dilantik kemudian adalah anak manusia bernama Yesus Anda tidak sadar di sini Anda digiring oleh setan yang mereka sembah adalah setan yang durhaka itu fakta akulah Yesus tunas daud sang bintang timur halal bin zekar muncul di Kristen sampai pada akhirnya apa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bintang timur Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya alpha dan omega akulah yang awal akulah akhir Yesus tidak pernah mengajarkan kepada aku telah diberi kuasa di dunia maupun di langit tak ada itu pernah Yesus ajarkan tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada tak ada semuanya muncul melalui pengajaran lucifer yang datang kepada kerajaan romawi menyebar sampai ke Indonesia melalui penjajahan camkan itu baik-baik panjang lebar panjang lebar begitu saya mau membantah saya di mute silahkan ada berapa yang jawab kemudian sehina-hinanya nama di sisi Allah di hari kiamat artinya raja di segala raja yang tertulis dalam wahyu 16 ayat 19 itu tertuju kepada siapa Yesus 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 yang ditakuti oleh Allah Iblis memang ini menakutkan Iblis menakutkan menyeramkan dan mampu menaklukkan manusia jika emang Allah takut sama Iblis atau takut sama Yesus jangan lari ke Allah ini masalahnya di kamu ada berapa yang esah itu selesaikan dulu ada berapa yang esah Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Teos tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai inkarnasi Tuhan tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai firman yang menjadi manusia tak pernah bahkan Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah anak Teos tetapi tunjukkan Yesus Kristus coba tidak ada kemudian di dalam iman orang Islam itu bro jangan di mil saya kita ganti-ganti diskusinya kalau enak mengajarkan Tuhan itu dua itu enggak ada terus sama Tuhan bersumpah kepada Tuhan siapa yang nyambung yang nyambung kalau enggak nyambung saya niot tau burung kan kita kan berdialog kalau anda mencari mencari orang-orang yang enggak tahu tentang literatur Islam saya Hadisya Putra bisa menegaskan bahwasannya Islam itu lebih lebih hancur bro Anda membawa Roma tentang Belanda dalam 350 tahun Belanda menjajahin lari lari kemana-mana lucifer menggunakan sayap kirinya untuk manuver hati-hati ini kita sedang berbicara sembahan yang kamu sembah itu iblis yang kamu sembah itu iblis Allah Yesus juga ada berapa yang ada satu ada satu yang mana yang yang satu itu Allah atau Yesus Yesus Kristus berarti Allah pensiun kan cuma ada satu yang esah iya dari mana jalurnya ada dari mana jalurnya Allah itu pensiun Anda coba lihat di dalam kitab saudara diterangkan dengan sangat terinci di sana pilih 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8 dalam kesetaraannya sebagai teos dia tidak mempertahankan ketewasannya melainkan dan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia yaitu Yesus dan sampai mati di atas tiang salib itu yang pertama yang kedua Matthew 28 nomor 6 nomor 18 kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit diberikan segala kuasa berarti Bapak sudah tidak memiliki kuasa karena segalanya sudah diberikan kepada manusia Yesus betul bukan eh 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 jangan katakan bukan jangan mengatakan bukan Matthew 28 nomor 18 Yesus kemudian berbisik kepada muridnya apa yang dikatakan oleh Yesus woi kau ya kenapa segala kuasa baik di surga maupun di langit telah diberikan kepadaku berarti sudah tidak berkuasa lagi sang bapak sudah dikebiri dia dan sudah disabotasi kekuasaannya dengan makhluk yang bernama Lucifer itu fakta itu fakta itu dalil orang-orang masih ngomong kayak gini kamu udah motong emang para betul kayak hadis mulut kamu bro kamu gak malu ya kamu kayak hadis iya saya malu saya malu kalau anda menanggapi penjabaran saya dengan bener lalu di miyot saya malu ada yang kabur dikejar dulu yang satu itu teman-teman dikejar belum selesai dia belum selesai dia masih butuh obat yang lain jangan dibawa jangan kabur dulu dia setengah-setengah minum obat bahaya fatal nanti kan Yesus Kristus kan berkata aku dan Bapak adalah satu ya itu awalnya itu awalnya tidak ada masalah itu di Al-Quran juga dikatakan ini ma'akum aku bersatu dengan kalian Al-Quran cukup menyatakan itu tapi satu dalam hal ini adalah pengajaran bukan hakikat pengajaran bro dari mana pengajaran pengajaran satu satu dengarkan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Yohannes Yohannes 12 nomor 49 apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapak untuk aku katakan aku sampaikan dan firman Tuhan yang datang kepada aku itu adalah hidup yang kekal makanya aku melakukan apa yang diperintahkan aku kerjakan apa yang diinstruksikan aku tidak pernah bergeser dari apa yang diperintahkan makanya di dalam Yohannes 8 coba anda baca pelan-pelan nomor 16 sampai seterusnya apa kata Yesus kalian menghakimi manusia tapi aku tidak menghakimi manusia namun ketika aku menghakimi manusia penghakimanku pasti benar penghakimanku pasti adil sebab aku tidak seorang diri melainkan aku berdua dengan Bapakku dan bukankah di dalam kita Torahmu dikatakan bahwa dua saksi adalah sah dan akulah yang saksi yang kedua adalah Bapakku juga saksi aku dan Bapak adalah dua jelas dalilnya baca Yohannes 8 oke ada lagi yang pertama ingat ya saudaraku Tuhan itu esah Kristen dimanapun mulutnya akan dikotori dengan pengakuan kemunafikan wahai Kristen Tuhan itu esah atau tidak esah ada berapa yang esah satu baca satu tomotius dua nomor lima disitu ada dua yang esah ini indikasi yang dikatakan dalam Al-Quran orang-orang kafir ingin menipu Allah ingin menipu para nabi menipu orang-orang beriman tapi Allah membalas tipuan mereka dengan tipuan yang jauh lebih dahsyat dari makar yang mereka buat akibat dari tipuan itu maka mereka jatuh kepada tipuan yang mereka buat itu sendiri sekarang ketika ada orang yang mencuri lalu dihukum siapa yang jahat membuat orang itu terhukum terpenjara dalam 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 suatu ruangan dua kali dua siapa yang jahat mereka yang telah melakukan pencurian atau dia yang menyiapkan kemudian ruang dua kali dua siapa yang jahat yang jahat itu orang orang yang berbukum kejahatan berarti orang yang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan salah atau betul tapi katamu kan kata dalam Al-Quran kamu bahwasannya Allah s.w.t maaf pengasih dan maaf penyayang betul bismillah ar-rahman ar-rahim kalau Allah tidak maaf pengasih hari ini juga nyawa anda dilenyapkan dan dilemparkan ke dalam api neraka tapi karena Allah itu maaf pengasih anda diberi ruang untuk bertemu dengan bang sumah bertemu dengan umat islam yang lain apologet islam yang lain supaya anda menyadari bahwa anda salah jalan selama ini telah menyembah lucifer kalau itu tanda Allah cinta kepada anda anda diberi ruang tidak semua orang kristen punya kesempatan berdiri dihadapan bang sumah enggak semua enggak semua orang yang berhadapan dengan bang sumah itu adalah orang yang diberi kasih oleh Allah diberi kesempatan sadarlah kalian itu ada bang sumah yang mengajarkan kalau kalian ini selama ini menyembelu sifar mempaatkan itu untuk menyelamatkan diri anda atau anda tetap aja masuk dalam kelompok penggoda pembisi pengajak manusia menuju kepada neraka jadi yang mana yang perlu kita ikuti muhammad atau yesus silahkan anda ikuti dengan mengikuti yesus mustahil anda kristen muhammad kalau anda energi dengan nabi muhammad karena nabi muhammad mengajarkan segala aspek ritual keagamaan anda tidak mungkin meninggalkan makan babi anda tidak mungkin kemudian bersumnat anda tidak mungkin rutin lima kali sehari menyembah kepada Tuhan tidak mungkin oleh kata itu ikutilah yesus sekarang pertanyaan saya apakah ketika anda mengikuti yesus anda bisa menjadi seorang kristen istri saya sudah 4 jumlah itu akil sedikit semua jumlah bakal berjina saya dulu anda tahu ya yesus itu berasal dari hasil zina anda tahu anda paham yesus itu berasal dari keturunan poligami anda paham kalau nabi daud tidak berpoligami perjanjian lama enggak ada perjanjian baru enggak ada karena perjanjian lama itu adalah tulisan tulisan dari anak-anak daud dari hasil poligami sadar anda di miut ya anda paham daud memiliki 4 istri hasil poligami dari 4 istri hasil poligami melahirkan 12 suku bani israel dari 12 suku bani israel melahirkan nabi musa melahirkan daud melahirkan daniel melahirkan penulis penghutbah salomo dan seterusnya dari mereka lah tangannya tertulis dan tercipta dan tertulis sebuah kitab itu yang anda imani sekarang kalau tidak poligami daud dimana anda bisa mengambil kitab daniel kalau tidak poligami daud dimana kemudian orang kristen bisa mengambil kitab yeremia yesaya samuel semua kitab kitab itu dituliskan oleh hasil dari keturunan poligaminya nabi daud ini sampai situ paham kayak mana sih dimiut gak apa islam ini kenapa kayak gini main miut sekarang kalau anda tidak mau di miut kembali kepada pertanyaan saya saudaraku saya akan kasih kesempatan anda berbicara ada berapa yang esah silahkan satu yaitu yesus kristus dimana anda punya otak ketika di dalam kitab saudara 2 yohannes satiga nomor satu dengan jelas sabar supaya anda tidak di miut kita ganti gantian berbicara boleh boleh kita ganti ganti rcs rcs naik kembur boleh kita ganti ganti berbicara boleh rcs naik bro oke saudara di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya di dalam yohannes 3 ya disitu dikatakan saudara saudaraku yang kekasih sekarang kita ini adalah anak-anak teos tetapi belum jelas nasib kita kelak seperti apa akan tetapi kita tahu bahwa apabila yesus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti yesus sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya tadi katanya usah tapi kok dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti yesus sama seperti itu saudaraku yang ganteng yang cakep yang manis lihat ini kitabmu memberikan sinyal sekuat-kuat yang kaum kampir kemudian ingin menggantikan posisi Allah dengan bibel dengan bibel itu juga dia akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka kalau tidak sadar coba anda baca itu 1 yohannes 3 nomor 2 saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Tuhan katanya tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak tetapi kita tahu bahwa apabila yesus akan menjadi sama seperti yesus sebab kita akan melihat yesus dalam keadaannya yang sebenarnya tadi katanya usah kok kita sama seperti dia usah katanya tadi gimana ini bong kan ada berapa yang usah yesus ngerti usah enggak usah itu satu-satunya tapi kok kita akan sama seperti yesus dalam keadaan yang sebenarnya ayu gugur kan gugur kan ini bang bang bentar lah kristus berkata aku dan bapak adalah satu ya tidak usah dong kalau gitu kena bersama anda paham kata bersama itu kata bersama itu adalah menggabungkan antara satu dengan yang lain betul begitu saya mau menerangkan suatu narasi yang tertulis dalam alkitab saya kenapa kamu potong kamu ketat saya lebih paham bebel dari anda sekarang anda kata bersama aku dan bapak adalah satu kata bersama itu sinyal yang kuat menyatukan antara dua pribadi atau lebih betul bukan bro kata bersama itu artinya menggabungkan sesuatu yang tadinya tidak bersama menjadi sama aku dan anda bersama bang logik apa bang juma gini apakah abang berbeda dengan tubuh abang yang enggak lah itu berarti satu kan satu sekarang ketika yesus ada di bumi bapak dimana yesus kan ada di bumi bapak bapak dimana ada ada dimensi dimana aja yang itulah yang dikatakan al-quran halo juma dengar wama yahda una illa itu al-quran katakan itu juma dengar dulu kan yaitu kepada filipus filipus sekian lama engkau tidak sekian lama engkau bertanya ketunjukkanlah bapak kepada kami siapa yang telah melihat aku melihat dia telah melihat benarkan barang siapa yang melihat aku dia melihat bapak barang siapa yang menampar aku dia menampar bapak barang siapa yang membunuh aku dia membunuh bapak itu bapak pencipta alam semesta dibunuh konyol makanya aku katakan orang gak fir itu adalah penolong-penolong setan di dalam di dalam durhaka kepada Allah masa kan anda mengatakan membunuh Yesus sama dengan membunuh pencipta alam semesta itu itu sama pengakuan iblis juga seperti itu Iblis itu suka memperlihatkan sisi kehebatannya dia sampai-sampai Yesus diangkat ke bumbungan baik suci dia katakan apa? aku akan memperlihatkan engkau katanya si Iblis mengatakan aku akan memperlihatkan engkau seluruh isi bumi kata Iblis tapi apa mungkin? apa mungkin Yesus bisa melihat seluruh isi bumi dengan dia berdiri di atas bumbungan baik suci? gak bisa paling-paling matanya hanya sampai kepada pohon tomat gak bisa melihat Yesus itu sampai ke Makassar sini gak bisa tuyul Iblis itu kayak gitu wahai suma kamu menguasai bebal saya juga menguasai Al-Quran saya tampilkan huruf hijaiyah disini saya suruh baca kamu apakah kamu mencret? mencretnya lewat bawah atau lewat mulut? ku tampilkan huruf hijaiyah ku suruh baca mau? saya kamu dengar walaupun saya umat itu baca coba apa itu bacanya itu mampus kan? ini Al-Quran lu bilang lu kuasai Al-Quran dan hadits ayo baca baca-baca baca ya baca yang lain diam kita biarkan kita diajarkan Al-Quran sama ahlinya silahkan tadi saya bilang apa? saya saya memahami Al-Quran dengan hadits walaupun saya itu umat terjemahan bagaimana anda bisa memahami kalau membacanya aja kagak cahayu dengar dulu laha ula wala kuwata illa billah ini ditertawakan sama Adinda yang baru muallaf nih beliau dalam hati beliau itu ya Allah ya karim syukran saya sudah keluar dari garisan barisan orang-orang gila Alhamdulillah sekarang saya sudah jadi waras bagaimana anda bisa memahami sebuah kitab membacanya aja gak bisa ada orang mengaku saya mengerti ilmu kedokteran dikasih buku kedokteran sampulnya aja gak bisa dibaca itu tuyul namanya bagaimana ceritanya saya mengerti buku kimia saya mengerti tentang rumus-rumusan kimia disuruh buka buku kimia dibuka rumusnya gak bisa baca bagaimana ceritanya itu bullshit itulah iblis yang ingin menyamai sembungnya iblis itulah orang-orang katir kamu bisa diam gak saya sedih saya baru sepatah kata dua paketan kata kalian langsung memotong saya ya bahasa internasional di dunia ini itu adalah bahasa inggris kalau bahasa ini terjemahkan di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan membuat suatu arti bahasa yang seperti is is dalam bahasa inggris terjemahannya itu adalah adalah anda ingin menyamakan kalam Allah perkataan manusia dengan perkataan Tuhan beda perkataan Allah perkataan pencipta alam semesta dan perkataan manusia itu jauh beda ini perkataan Tuhan kok dinilai kayak perkataan manusia itu di kristen memang kayak gitu jadi yang duduk di lembaga kitab Indonesia itu Tuhan semua kenapa karena yang ada di bebelnya kristen itu firman Tuhan padahal itu adalah bahasa manusia terjemahan terjemahan Al-Qur'an terjemahan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an paham itu dulu terjemahan Al-Qur'an bukan Al-Qur'an itu kalau Al-Qur'an itu adalah teks original ya terjemahan itu bukan Al-Qur'an saya tahu nah sekarang terjemahan yang ada di kitabmu cuma terjemahan itu firman Tuhan atau bukan itu firman Tuhan mensabotase ini pekerjaan malaikat-malaikat Lucifer menggantikan posisi Tuhan dengan yang bukan Tuhan nah itulah dia perbedaan nah Jumlah dalam surah al-arab Allah subhanahu wa ta'ala itu penyesat mau kubacakan ayatnya Anda mengatakan Allah itu penyesat iya iya iblis berjawab karena engkau telah menyesatkan aku aku kan diam dulu diam karena engkau kata engkau ini kan adalah tertuju kepada onglo karena engkau onglo telah menyesatkan aku aku ini adalah iblis ya si aku pasti aku iblis ya kata aku ini adalah iblis menyesatkan mereka dari jalanmu jalanmu ini adalah onglo jalanmu adalah onglo yang lurus pertanyaannya adalah siapakah siapakah yang menyesatkan iblis oke oke saya jawab anda diam Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim kemudian dia iblis menyembungkan diri dan termasuk golongan yang kafir kata Allah kata Allah tolong ditegur kalau saya salah baca ayat Allah berfirman wahai iblis apakah ia menghalangi kamu sujud menghormat kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku apakah kamu menyembungkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi apa kata iblis iblis aku lebih baik daripadanya halak petani karena engkau ciptakan aku minar dari api wahai iblis apa yang membuatmu wahai iblis apa yang menghalangimu untuk menghormat kepada Adam yang telah aku ciptakan sesuai dengan perintahku apa kata iblis saya lebih baik dari dia aku dari api dia dari tanah masa kau suruh saya hormat sama dia lalu Allah mengatakan pakhruj pakhruj minha keluarlah kau dari surga fa'innaka rajim sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk nah lalu iblis mengatakan apa rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'asun wahai Tuhanku kata iblis tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan kembali fa'innaka minal munsarin Allah menjawab maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan usia yang panjang sampai hari kiamat sampai hari kiamat sampai hari kiamat iblis kemudian menjawab apa fa'innaka fa'izzatika demi kemuliaanmu wahai Tuhanku la'ukuyannahu ma'ajma'in pasti aku akan menyesatkan mereka semua nah inilah yang terjadi sumpah iblis itu pasti aku akan menyesatkan mereka semua sampai-sampai kalian itu menyembah kepada yang bukan Tuhan iblis itu iblis itu iblis itu kecuali hamba-hambamu yang terpilih diantara mereka aku tahu jadi Allah itu tidak membuat mereka tersesat mereka yang minta mereka yang mau setelah mereka menerima itu dan ikhlas akan apa yang terjadi pada dirinya karena dia mau terhadap dirinya maka Allah ridha silahkan aja kalau kamu mau udah bang Jumah udah aku udah membaca dalam surah surah sapi betina ya surah sapi betina surah sapi betina tentang penciptaan iblis atau penciptaan Adam dengan surah Sot 72 dengan surah alijir 39 dengan surah al-arab dari ayat 11 saya udah baca kamu ditertawakan umat islam kamu itu merasai al-qur'an dengan rasa terjemahan yang kamu maknai dengan otakmu sendiri kamu ditertawakan ditertawakan kamu diamkan kamu tadi ngomong saya saya kami gak ada motong kamu loh saya sudah membaca empat surah yang seperti kodok tentang penciptaan penciptaan Adam ini ya saya udah baca dalam dalam narasi narasi antara empat surah ini tidak ada bahwasanya iblis disuruh untuk bersujud kepada Adam tidak ada saya hanya bertanya kepada kamu jumlah al-arab ayat 16 ya siapakah yang menyesatkan iblis ini jawab saudara iblis iblis dengar 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 anda membahas iblis yang sudah ada di bumi anda lupa tadi yang ku bahas itu adalah iblis ketika masih di jannah iblis yang minta ditangguhkan panjangkan usia aku izinkan aku untuk menyesatkan mereka bahkan kalau anda belajar dengan baik dalam kejadian 3 nomor 15 Tuhan alam semesta mengadakan permusuhan antara Adam dan iblis dan keturunannya belajar belajar itu penting kejadian 3 nomor 15 aku akan mengadakan aku akan menciptakan aku akan menghadirkan permusuhan aku tahu itu tidak iya kalau kamu tahu kenapa anda heran makanya saya tanya kepada kamu saya yesaya yesaya 45 nomor 7 Allah yang menciptakan iblis kenapa anda heran kamu jawab digerak kamu jawab jujur saya sudah empat baca ya udah tadi empat surah saya jangan ajarin saya quran tak ajarin kamu bebel bebel aja tak ajarin samamu di dalam bebel yang kamu imani itu dari kitabnya orang yahudi Tuhan mengutus iblis Tuhan mengutus roh jahat Tuhan yang membuat permusuhan Tuhan yang menyesatkan manusia dalilnya bergejibun di dalam kitab yang kau genggam jangan kukar ke Al-Quran karena kamu hanya berdasarkan terjemahan ditertawakan anak SD di Islam jangan, jangan, jangan kubacakan satu dalil satu raja-raja dua-dua dan Tuhan berfirman siapakah yang akan membuju Ahab untuk maju berperang supaya dia tewas di Ramot maka yang seorang berkata begini yang lain berkata begitu kemudian tampillah seorang roh suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan ia berkata aku ini akan membujuknya Tuhan bertanya kepadanya dengan apa engkau akan membujuknya jawab si iblis aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya ia berfirman biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula keluarlah dan perbuatlah demikian iblisnya minta izin kepada Tuhan aku akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya Tuhan berfirman oke biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula keluarlah dan perbuatlah demikian setan mengizinkan Tuhanmu mengizinkan setan menyesatkan semua nabi-nabi jadi jangan ke Al-Quran Cak Ayu jangan 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 anda tidak paham Al-Quran anda membacanya pun tak bisa anda hanya berdasarkan terjemahan kalau ente hanya umat terjemahan tak ajarin terjemahan bebel aja yang kamu pelajari enggak usah jauh-jauh enggak usah jauh-jauh kemudian tampillah satu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan aku yang akan membujuknya dengan apa kau membujuknya aku akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya Tuhan mengatakan pergilah engkau akan berhasil dan keluarlah perbuatlah demikian satu raja raja dua dua nomor dua puluh tiga karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu itu sebab Tuhan telah menetapkan engkau menimpakan malapetaka kepadamu Tuhan sesungguhnya telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabi dalil jadi enggak usah capi-capi ke Quran ngapain membacanya aja kamu enggak bisa satu Samuel sabar sabar satu Samuel 16 nomor 14 tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat iblis syatan roh dalam bahasa Ibrani yang berasal dari Tuhan nah iblis yang berasal dari Tuhan telah mengganggu siapa? Saul 1 Samuel 16 nomor 15 lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya ketahuilah roh iblis yang berasal dari Tuhan mengganggu engkau nomor 16 baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi apabila roh iblis yang berasal dari Tuhan hingga padamu haruslah ia main kecapi maka engkau merasa nyaman roh iblis berasal dari Tuhan diutus kepada Saul dan dalil-dalil yang serupa itu banyak berkejibun di dalam kitab yang kau genggam contoh satu lagi di dalam ayub 1 ayub 1 ya teman-teman nomor 12 coba anda buka maka firman Tuhan kepada iblis maka firman Tuhan kepada iblis nah segala yang dipunyai ayub ada dalam kuasamu maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis segala yang ada pada ayub wahai iblis itu di dalam kuasamu dalam kendalimu itu sama Tuhan mengutus iblis untuk menghancurkan ayub dalilnya berkejibun kalau anda butuh dalil tak kasih dalil seribu, dua ribu, tiga ribu empat ribu, lima ribu, lima ribu, enam biru, tujuh biru, lapang biru, sembilan biru, sepuluh biru dua tesalonika berapa itu dua nomor sebelas dan itulah kesebatnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan udahlah udahlah kamu enggak usah bahas bahas quran dengan bang sumang enggak usah kamu hanya terjemahan terjemahanmu itu pemahamanmu terhadap terjemahan itu tidak akan sampai kepada hakikatnya quran memalukan saja kamu akan kusiksa dengan bibel itu bagaimana anda menyikapi data-data bibel tadi Tuhan mengutus iblis Tuhan mengutus rojahan Tuhan mengutus iblis bagaimana anda meresmah mamam 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 apa sih menjawab silakan kamu silakan silakan jawaban kamu enggak ada ya dalam surah al-arab ya Al-Quran tadi saya sudah membacakan panjang lebar lho iblis itu sudah sesat dari sononya Allah sudah mengatakan bahwasanya kenapa kamu tidak mau sujud penghormat anda khairu minhu sebab aku iblis lebih hebat daripada Adam sudah ku jawab iblis yang mau bukan Allah yang mau malah Allah memberikan perintah ayat selanjutnya ayat selanjutnya al-arab itu keadaan di bumi saya sedang menceritakan keadaan di surga di jannah di Gan bi eden coba kamu baca coba kamu baca surah al-arab jangan ajarin saya yaudah kamu baca surah al-arab ayat sebelah jangan ajarin saya tadi kubacakan dalil-dalil bibel kamu nggak paham begitu susahnya kamu keluar dari cengkraman iblis maaf ya teman-teman tadi tema awalnya itu ada berapa yang esah dibacakan dalilnya ternyata ada dua yang esah mampus nggak tuh mampus bagi orang yang berakal sehat bagi orang yang menggunakan nalar bagi orang yang hidupnya punya rasio yang hebat mereka akan meninggalkan angan-angan kosong bagaimana mungkin Allah esah Yesus juga esah didalil yang baik yang lain satu Yohannes tiga nomor dua ternyata Yesus tidak esah Yesus akan menampakkan dirinya dalam keadaan yang sebenarnya dan kita akan sama seperti Yesus beul esah ketanya esah faktanya dia sama seperti manusia osak kek gitu ya jadi saudara-saudara apa yang kami lakukan di sini itu bukan untuk menghujat menista enggak semata-mata untuk merangsang agar karat yang ada di kepala itu bisa kemudian melunak karatnya bisa kita gugurkan kita hancurkan sehingga otak-otak saudara itu bisa berfungsi dengan baik hati anda itu tercengkram dan kemudian tergadai oleh syatan dengan keadaan seperti ini berhadapan kita di komal seperti ini kita berharap supaya saudara-saudara itu bisa kalbunya itu lembut menerima kebenaran kalbunya itu bisa kemudian mendapatkan cahaya kebenaran bagaimana mungkin anda mengatakan bahwa Tuhan di kudeta kepada aku telah diberi kuasa segala kuasa yang ada di langit berarti Tuhan yang asli gimana mana kuasanya enggak ada lagi karena kenapa segala kuasa sudah diberikan enggak ada yang tersisa andaikan dia mengatakan setengah dari kuasa yang lain ini ini segala kuasa bro segala kuasa berarti Tuhan di kudeta ini yang tercantum di dalamnya saya 14 nomor 12 sampai nomor 15 sang bintang timur naik ke awan-awan ingin membangun tahtanya untuk menyamai yang maha tinggi tapi apa kata Yohan saya 14 tapi sebaliknya kamu dilemparkan ke dunia orang mati lemparkan ke bumi sampai kepada dunia orang mati berarti memang ketika Yesus mengatakan dalam merku 10 nomor 18 aku Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit ke bumi nah apa tuh begitu Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-